Aku lupa hari ini karena memang pertama kali aku gak expect dia akan makan disini Aku lupa bahwa apa namanya kayak sesuatu bukan tebel tapi selimut kecil biar aku bisa tutupin ini Halo teman-teman selamat datang di channel setengah boleh sama saya Bayu dan ada Clara, Mama dan Papa Hehehe Ini kami baru beres ngurus paternity Bayu, paternity itu iyalah Ijin untuk pai-bai bisa ngambil cuti untuk menemani ibu melahirkan Jadi Clara sudah ngambil cuti hamil, itu setelah 6 bulan bisa sampai 1 tahun Dan saya untuk suaminya disini boleh ambil cuti selama 4 bulan dan tetep gaji dibayar full sama pemerintah disini Amin Dan yang mau saya jelasin sekarang adalah Clara lagi ajak Lulu jalan-jalan Dan Lulu nangis dan sekarang dia nenen di jalan Kalau di Indonesia nenen di jalan itu gimana teman-teman? Tapi Nah Di batu sama mama Nenen di jalan itu normal gak di Indonesia? Kalau disini normal banget dan Lulu lagi nenen sama mamanya sekarang Ternyata agak ribet juga ya Bawa kemana-mana harus dibawa anak Terus harus ada persiapan Setiap beberapa jam ya harus makan, jadi harus berhenti dimana aja Iya Gak seenak kayak di rumah Disini nenennya keliatan Tapi gak apa-apa disini orangnya terbiasa sama ininya Ini dingin sayang Kakinya sayang Kakinya tutupin sayang Kakinya sayang Kakinya sayang tutupin ini dingin dia Gimana menurut kamu? Di sini kamu sering melihat ibu menyusui di jalan banyak ya? Ya, dan biasanya bawa sesuatu, next time aku lupa hari ini karena memang pertama kali aku gak expect dia akan makan di sini. Aku lupa bahwa apa namanya kayak sesuatu bukan tebal tapi selimut kecil biar aku bisa tutupin ini. Bukannya untuk saya ya, aku sih gak apa-apa tapi ya untuk mungkin ada yang bisa terganggu liatnya kayak gitu. Ya untuk saya juga sih sebenarnya. Siapa yang mau lihat tete saya ya selain suami, selain anak. Sob jelasin itu? Udah tadi jelasin pattern itu tadi. Udah. Tapi apa yang jelasin? Jelasin kalau Clara cuti hamil bisa 6 bulan sampai 1 tahun, kalau suaminya bisa ambil sampai 4 bulan. Ya digajikan. Digaji ya full. Kalau Clara digajikan 6 bulan doang, bukannya 1 tahun. Ya. Gitu. Dan kalau kamu lagi kerja di satu kantor, kamu bener-bener gak ditunggu di kantor selama 4 bulan itu untuk orang tuanya gak ditunggu dan di keep posisinya. Jadi mereka bener-bener tunggu kamu balik ke kantor setelah cutinya. Tapi kalau kamu gak kerja, pemerintah yang kasih uang itu juga. Jadi uang itu intinya dari pajak yang kita semua bayar. Ya. Pajak itu untuk bantu uang pensiun, pajak itu kita dipakai untuk bantu apa namanya, orang tua yang lagi cuti melahirkan gitu. Iya. Lagi tuh temen-temen. Aduh-duh. Selebar. Jadi cuti paternity atau cuti hamil itu atau untuk ibu hamil itu paternity itu bisa diambil ketika kamu melahirkan di sini, di Spanyol khususnya gitu ya. Mau kamu kerja atau gak kerja. Kalau kamu kerja berarti akan dibayar sama kantor cuti hamil kamu. Dan kalau kamu gak kerja itu akan dibiayai sama pemerintah di sini. Semoga di Indonesia juga seperti itu ya, bisa membiayai dari hasil pajak-pajak orang lain juga. Karena kita bayar pajak di Indonesia kan untuk menghidupi orang lain, untuk menghidupi penduduk lain gitu. Semoga merata pajak yang dialokasikan. Dan apa lagi ya? Apa lagi sayang? Ini sekarang saya mau lihatin jajan makanan gorengan versus Spanyol nih. Ini bener-bener gorengan ini pasti banyak yang tau namanya curus. Jadi ini klancing. Ada yang lebih sempit. Ada yang lebih tubuh. Gak. Ini. Kayak odading panjang. Sangat poras. Itu poras. Aku juga mau poras. Aku cuma tunjukin sama temen-temen. Ini tipikal mereka jual di jalan. Tempatnya kayak, kayak caravan. Kayak gak selalu jual. Maksudnya kayak, mereka bukan kayak kaki lima tapi bukan tenta juga. Ini spesial street food dari Spanyol. Karena di Spanyol gak ada street food sama seperti di Indonesia. Gorengan temen-temen gorengan. Odading. Ini karena dia kelaparan. Kita juga makan sesuatu. Lalu disini kita pulang juga. Tadi belanja-belanja. Ada keperluan. Tadi ada juga. Tadi ada juga. Untuk urusin. Cuti paternetinya bayu juga harus kesini. Ke kota lebih besar dikit. Sekarang kita mau pulang juga. Biar dedenya tenang. Di hari. Sepuluh. Di hari. Sepuluh hari. Ini curro. Ini curro. Ini curro. Yang itu odading. Ini curro. Cuma beda shape aja. Porra. Kamu lebih suka yang mana? Curro juga. Musim dingin tapi kita disini berjemur. Akhirnya kami tadi pulang. Dan jalan-jalan terus. Dan Luana masih di kereta stroller. Masih tidur enak. Santai disini. Soalnya stroller ini punya sesuatu yang bikin dia goyang. Itu bikin dia santai dan relax banget. Sampai akhirnya ini sudah satu jam. Kita di rumah. Masih tidur di stroller. Tidur. Masih turut. I 단ah kepalanya. Maupun kita gak goyang-goyang stroller dia. Masih tetap santai. cute banget dia komen juga di bawah sampai sekarang dia mirip siapa ya mirip bayu atau mirip Clara katanya dari hidung masih ada barat Clara kalau dari matanya sipit masih ada Asia-Asia sipit gitu kalau kulitnya memang mix dia gak terlalu putih tapi bisa dia bilang dia agak bule juga ya mulai bangun dia yaudah kita bangunin maksudnya kita tunggu dia bangun sendiri dan kita lanjut sama rutinitas menyusui dan lain-lain biasanya kalau kita pengen istirahat kami akan pasang satu kasur disini di depan TV dan kita istirahat disini karena aku kadang-kadang sakit disini jahitannya jangan lupa like fan page kita di Facebook karena penting banget support kami The Senja Family selain di Youtube tolong cek The Senja Family di Facebook karena itu like aja dan ikut ikut follow itu bantu banget kami juga oke untuk terima kasih dan ikut selamat menikmati